jumpa lagi kawan sekarang kita akan membahas tentang brosur bimble menggunakan adobe illustrator tampilannya seperti ini kita langsung pada pembahasannya sekarang kita buat kanvas dulu buka dulu adobe illustratornya dipilih create new pilih ukurannya 4 ukurannya 21x29,7 tekan create dan silahkan buat dulu satu kotak dengan rectangle tool ukurannya sama 21x2,7 tekan ok dan simpan di tengah lanjut kita masuk menu objek pilih path dan offset path kita masukkan negative 0,2 setelah itu pilih sip o menggunakan adobe pilih horizontal dan kita rotasikan menggunakan tombol R setelah itu kita hilangkan untuk outline yang belakang kasih warna abu yang depan kasih warna putih langkah kedua kita bagi background menjadi 3 bagian caranya silahkan buat garis vertikal ke atas di ratakan di bagian rata kiri di ratakan di bagian rata kiri pilih yang warna putih dua objek ini dan pilih legend life setelah itu silahkan di duplikat dengan tekan ALT lalu di drag di control D dua kali hingga objeknya ada empat dan buat rata kanan untuk garis paling terakhir seleksi empat-empatnya lakukan distribusi horizontal setelah itu silahkan seleksi semuanya dan pilih make a guide untuk dijadikan patokan silahkan di group dan di kunci lock selection sekarang kita akan membuat layout design caranya pilih saja dulu ellipse tune atau ditekan L lalu di drag seperti ini simpan di tengah dirasa sudah cukup di duplikat ctrl C ctrl F tarik bagian bawah dan hilangkan fillnya bisa dilihat ada garis yang berada di bagian luar pilih kurva turtul dan sekarang dibuatkan layoutnya seperti ini dibuat melengkung yang mengisi di bagian sebelah kanan dan bawah kelilingkan bagian luar seperti itu dan ini masih bisa di custom kembali pilih lagi kurva turtul kita isi di bagian kanan atas klik saja seperti ini bentuknya menyerupai ellipse tool dan selanjutnya kita sesuaikan dulu untuk layoutnya buat satu buah lingkaran menggunakan ellipse tool oke setelah itu kita gunakan segmen lain atau garis simpan di bagian atas kita drag aja ke bagian lebih atas lagi setelah itu kita rotasikan untuk sambil di duplikat nah seperti itu nah oke dirasa sudah sekarang tinggal kunci bagian belakang objek lock selection lanjut kita pilih semuanya kita hapus bagian belakang dengan shape builder ditekan alt untuk menghapus sekali lagi ditekan alt untuk menghapus buang yang tidak perlu tekan alt dan kita drag pilih shape builder tekan alt dan kita drag kembali lakukan hal ini berulang-ulang hingga objek yang tidak anda butuhkan bisa dibersihkan terutama di bagian luar untuk bagian dalam tanpa menggunakan alt kita bisa menggabungkan dengan shape builder menjadi objek yang baru oke ini masih ada nah yang ini kita buang dulu yang di bagian bawahnya tekan alt lalu drag kita akan hapus di bagian atas masih ada objek yang dibuat baru tadi yang ini ya kita kasih dulu dengan outline putih nah ini ada objek dua dan di bagian kanan kita buang dulu kita ke tahap selanjutnya membuat warna desain caranya mudah tinggal kita pilih aja satu persatu bagian bawah kita kasih warna biru oke dan untuk bagian bawah kita kasih gradient outline-nya dihilangkan warna birunya kita tarik ke bawah dan kita buang warna selain biru salah satu dari warna biru klik aja dua kali hingga muncul tab warna dan kasih warna menjadi lebih terang pilih radial seperti ini dan gunakan gradient tool lalu kita digradasikan setelah itu pilih objek yang lain yang ini kita kasih warna orange simpan turunkan ke bawah dengan cara di klik kanan ada arranger ada sand backward seperti itu dan yang belakang ini juga sama kita kasih warnanya oke disini kita pilih color nah ini adalah opsinya oke ini tertukar kita tukarkan dulu fill-nya oke seperti ini warna birunya tipis aja kita turunkan ke bawah arranger dan backward sekali lagi sampai warna orange-nya kelihatan yang belakang kita kasih warna biru lanjut kita sesuaikan dulu warna birunya jangan terlalu gelap yang lingkaran kita kasih warna orange sama dibuatkan gradient caranya di drag warna orange-nya dan dibuat dua saja salah satu kita kasih warna lebih terang dan kita gunakan radial silahkan gunakan gradient tool oke seperti itu dan lanjut kembali yang bagian atas kita kasih dua warna warna biru dan juga warna orange bagian tengah kita buang dan ini kita gunakan tanpa outline dan beginilah hasilnya untuk coloring tinggal dibuang untuk outline-outline dari setiap objek lanjut kita masuk ke dalam tahap pemasukan model desain pilih modelnya yang anda punya ini saya ambil dari pexel dan juga pixabye.com ada sekitar 1-5 model yang dibutuhkan drag saja ke dalam desainnya langkah pertama kita masukkan dulu background untuk model pilih gambar yang paling terbaik untuk background kita usahakan gambarnya memenuhi bagian belakang kita pilih kita cut saja pilih background yang bagian belakang dan paste in front kalau sudah pilih di bagian transparansi pilih multiply dan kita atur untuk ketebalannya sekarang yang ini sama kita atur dulu sekarang kita cut lagi pilih bagian belakang dan paste in front kalau tertutup seperti ini kita tinggal pindahkan saja cut lagi pilih bagian belakang paste in front nah seperti ini dirasa objeknya sudah pas sekarang tinggal kita ke langkah selanjutnya yaitu membuat frame untuk model desainnya oke kita buat ellipse tool dengan settingan seperti ini default saja tambahkan untuk outline oke simpan di tengah tidak keluar dari bagian yang tengahnya silahkan di duplikat dengan cara di drag sambil menekan alt perkecil dan outline disesuaikan disesuaikan sama besar oke kita buat tiga saja seperti itu lanjut bagian yang kiri kita pindahkan kita pilih edit cut dan kita pilih paste in front seperti itu dan kita expand saja objek expand untuk memisahkan fill dan outline oke kita ungroup setelah di ungroup ini warna putihnya menjadi terpisah kita kasih dulu untuk warna bagian prime yang kanan kasih warna orange yang tengah kita kasih warna biru atau nanti bisa dirubah menjadi ungu dan bagian kiri kita kasih warna putih saja selanjutnya kita masukkan simpan kira-kira di bagian angle yang paling pas pilih putih klik kanan dan make clipping mask ulangi seperti itu kita drag dulu simpan di bagian angle yang pas pilih warna putih oke kita paskan dulu pilih putih klik kanan dan make clipping mask kita pilih lagi simpan angle yang pas pilih bagian tengah warna putih klik kanan dan make clipping mask nah seperti itu diseleksinya dua-duanya dan untuk bagian belakang kita kunci saja silahkan dikunci juga objek yang mungkin akan terganggu oke sekarang kita pilih bagian frame nya kita kasih style ada efek stylize dan drop shadow kita pilih disini warna putih dengan settingan overlay semuanya 0 untuk X dan Y dan ini disesuaikan untuk lebarnya oke ini juga sama efek stylize dan drop shadow tambahkan untuk feeder atau ketebalannya stylize dan juga opposite nya ditambahkan dan juga blur nya juga ditambahkan oke hasilnya seperti ini untuk frame sudah jadi kita lanjut ke bagian memasukkan text di dalam design caranya teman-teman silahkan pilih di bagian sebelah kanan ada area dan kita gunakan text tool masukkan aja disini namanya bimbel hapsa kita pilih rata tengah dan kita gunakan disini ada bagian tipe di menu windows nah disini atau menggunakan ctrl t oke kita perbesar dulu untuk space nya kita perkecil dan untuk jenis font nya kita masukkan charter one disini font nya dari google font kita kasih warna biru untuk bagian atas kita kasih warna orange untuk bagian bawah kita duplikat dengan drag menggunakan alt silahkan diganti text nya menjadi learning by doing di block masuk pada text tipe tool dan kita kasih font nya handwriting disini kita kasih warna hitam untuk warna text nya oke kalau sudah simpan di bagian atas sedikit berdempetan kita group aja dengan menggunakan ctrl g setelah itu oke kita coba lagi gunakan ctrl g nah ini sudah kita masuk ke tab appearance dan dipilih outline di bagian bawah pilih warna putih turunkan outline nya tambahkan beberapa hingga semuanya menjadi menyatu seperti yang anda lihat di bagian depan kita gunakan rectangle kita pilih warna biru untuk lingkarannya kita bulatkan masukkan jargon nya belajar terpadu kita pilih font nya yaitu pen serif kita pilih warna putih tanpa outline dan kita sesuaikan besarnya yang ini warna kuning atau oran oke sesuaikan dulu nah sekarang tinggal kita copy yang bagian learning by doing di paste aja di bagian depan oke paste in front dan kita ganti menjadi fasilitas lengkap nah disini sama seperti yang tadi gunakan dua warna yang berbeda tetap mengutamakan warna yang lebih kontras oke lanjut kita masukkan text deskripsi caranya masih sama menggunakan text tool tinggal di drag aja kita sesuaikan di tab tipe tool masukkan aja kalibri kita perkecil tulisannya berikut spasinya oke kita sesuaikan dulu hingga objeknya tidak terlalu besar dan tidak terlalu dominan untuk area nah seperti ini kita simpan dulu di bagian tengah yang ini kita drag ke bagian bawah supaya terlihat dua baris tambahkan ke bagian bawah tekan alt lalu di drag kembali nah sekarang kita masukkan bagian detail atau rincian nah seperti ini kita simpan dulu oke masuk menu simbol dan dipilih ada bagian mobile disini klik saja sampai bagian mobile dan dipilih simbol checklist ya oke yang ini tadi di break dulu nah yang ini kita simpan sebagai tanda checklist dan di bagian bawahnya kita sesuaikan dulu lalu di group oke iya seperti itu di drag menggunakan alt dan kita tambahkan satu lagi oke sampai sini caranya sama saja tinggal diulang diisi untuk bagian bagian yang lain untuk penutup teman teman silahkan lakukan hal yang sama supaya objeknya atau desainnya seperti yang kita buat dengan cara yang sama seperti ini terima kasih sudah berkunjung di belajar nasya channel link downloadnya ada di bawah mudah-mudahan bisa bermanfaat assalamualaikum selamat sub indo by broth3rmax